hai 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 Assalamualaikum langsung ya ya ini motivator kita hahaha ini apa dulu kulit beli ya ya gitu ya jadi kuncinya adalah ya bisnis tetap harus jalan walaupun kita sedang jalan-jalan walaupun orangnya jalan-jalan ya itu kuncinya jalan-jalan dan seorang motivator berarti harus punya hobi jalan tidak boleh tinggal di rumah terlalu oke kalau tadi Bunga sudah 11 tahun di bidang motivasi Bunda tadi juga udah lama kalau Sarwandi kakanda ya kakanda Sarwandi dari tahun berapa kalau saya jadi motivator di tahun 2012 ya waktu itu di akhir tahun saya punya paman ternyata beliau udah lama banget menjadi penulis beliau nulis buku waktu tahun 2012 itu sudah menulis 316 judul orang Makassar dan saya terinspirasi banget karena paman saya ini datang membawa sepupu saya ke rumah di kampung itu ternyata sepupu saya ini udah nulis buku juga dan wow sepupu saya bisa kayaknya saya juga bisa deh itu kan gitu sederhananya sesederhana itu akhirnya saya nulis buku di tahun 2012 dan sebelum terbit saya sudah ngisi sama-sama dengan paman saya satu panggung dan disitulah awal mula saya menjadi seorang motivator dan akhirnya buku saya terbit di tahun 2013 dan itu yang akhirnya menerbangkan saya dan menembus 10.000 jam kalau kata para trainer bahwa 10.000 jam pertama sudah tembus di banyak kota kurang lebih 16 provinsi Allah perjelankan saya di 50 lebih kota di Indonesia Masya Allah dan karya-karya saya juga yang turut menerbangkan saya sudah kurang lebih alhamdulillah empat buku yang saya tulis salah satu yang paling diminati nah buku pertama saya pasti judulnya The Miracle of You ciptakan kajeban dalam diri anda dan itu alhamdulillah bestseller lebih dari 11.000 eksemplar yang terjual dan buku-buku saya semua masuk bestseller dan semua ada di Gramedia di Indonesia oke baik luar biasa ini yang tadi disebut sama Bunga Scar perombosan dan karya seorang motivator harus punya itu nah tapi gimana sih kalau di industri 4.0 saat ini peluang untuk menjadi motivator itu sebesar apa sih dan untuk bertahan lebih lama di bidang ini berusaha nya seperti apa sih kita akan berbicara di sejang terakhir sampai sampai nanti kita akan bahas juga soal self revolution power and the next motivator habis ini smart listener tetap ya satu satu koma satu smartavam the spirit of indonesia business and inspiration masih di smart community barengan sama indonesia motivator community one stop motivation eh lebih semangat dong satu dua tiga high MC one stop motivation satu jari satu jari satu jari satu tujuan bukan kampanya oke nah kalau tadi kita udah ngebahas ternyata mereka punya banyak pengalaman ada tahapan-tahapan dan juga step-step yang harus kita lalui untuk jadi motivator tapi pertanyaannya sekarang kalau di era 4.0 sekarang nih ya dimana motivator itu ada dimana-mana? percaya kan juga akan semakin ketatnya gak sih? nah masa depan dari bidang ini tuh seperti apa sih? dan untuk bertahan bisa lama di industri ini caranya gimana? dari abang wandi dulu abang wandi abang wandi it's okay apa yang gesar wenda? kebetulan itu temannya ini istrinya teman Ruben kan sama-sama pengusaha iya i sih ya ini 难inya tapi ini hanya yang paling utama karna tantangan di masa pandemi Apalagi bertepatan juga Yang 4.0 era Tentu tantangannya lebih besar lagi kan Di saat Jadwal manggung Jadwal dimana-mana Itu saya pribadi kehilangan Kurang lebih ada 5 yang sudah terjatuh Waktu itu Tidak ada yang jadi Tapi Alhamdulillah Tetap ada sih yang akhirnya Tetap mengundang, masih menggunakan Jasa kita Perusahaan-perusahaan yang masih tetap survive Dan pasti tetap dengan Protokol kesehatan Namun disini yang menjadi tantangan Buat para motivator sebenarnya Tidak boleh hanya sekedar menjadi motivator Saya akhirnya tersadarkan Saya sudah lama memang seorang pengusaha Jadi sebenarnya ada Ciri khas tersendiri dari para motivator itu Rata-rata mereka pengusaha Dan rata-rata mereka adalah penulis Jadi 3 triangel ini seharusnya dimiliki oleh motivator Dia punya kemampuan public speaking Skill dalam dunia berkomunikasi Lalu yang kedua adalah skill leadership Dalam mengelola perusahaannya Dalam mengelola tim Lalu yang ketiga adalah skill dalam writing Jadi kalau saya mengambil kesimpulan guru-guru saya semua Itu mereka di tiga ini semua Jadi mereka yang survive di dunia motivasi Rata-rata mereka tidak berpengaruh Walaupun kehilangan jadwal banyak Tapi mereka punya omset tetap datang Karena dari bisnisnya tetap ada Nah apalagi sekarang challenge-nya para motivator Mesti ke zoom Zoom gitu ya Mesti ke youtube Virtual Dan akhirnya itu tidak gue banget sebenarnya sih Walaupun akhirnya kita harus beradaptasi Karena kunci dari seorang Apa namanya Orang pemenang Dari para pemenang itu adalah Beradaptasi dengan situasi apapun Dan alhamdulillah Alhamdulillah kita beradaptasi Apalagi memang kemampuan seorang pengusaha Itu punya ciri leadership Akhirnya mereka bisa survive Dan akhirnya banyak yang berhasil Alhamdulillah Malah di masa pandemi ini Bisnis kami malah yang bertumbuh Bukan jadwal manggung Ya Rata-rata Lari ke bisnis Kalau dari Apa namanya Trending seminar itu berkurang Bisnisnya malah Bersambung Kayak tadi mungaskar malah buka perusahaan Jadi sebenarnya ada hikmahnya Apalagi skill tulisan kita juga Semakin terasa Karena lebih banyak update status Karena mau kemana Lagi di rumah aja Dan kayaknya skill itu yang Istilahnya Pak lekang oleh waktu Kalau dari Bang Asarwandi Tadi bilang Untuk bisa bertahan Lebih lama di industri ini Kita harus jadi Penulis Penulis dan pengusaha Itu sudah satu paket seharusnya Satu paket Kalau dari mungaskar Apa ini Untuk bisa bertahan lama Di bidang ini Ya udah 11 tahun Jadi yang pertama itu Ya dua aja kuncinya ya sebenarnya Jadi yang pertama Dia harus original Jadi orang yang original Iya gak bisa ke BPS Jadi kalau anda original Maka anda mengandalkan Kemampuan yang hebat Dari diri anda sendiri Dan orang akan Mengikuti anda Anda menjadi Pionir Menjadi The leader Ya Orang akan jadi follower Gitu kan Nah Pasti anda akan eksis terus Karena apa yang dihasilkan Orisinal Tidak ada di tempat Tidak ada di tempat Tidak ada di tempat Bukan hasil Pelagian Betul Makanya seperti saya Saya sudah 10 tahun lebih Membawakan self revolution Power Dan ini Semakin berkembang Dan mungkin akan menciptakan Imo-immo yang lainnya Kemudian yang kedua Selain original Maka anda harus melihat Secara kolaboratif Jadi anda harus Mengkolaborasikan Nah sehingga kita di IMC ini Menciptakan yang namanya Industrial Motivation Ya Jadi motivasi industri Ini kita ungkapkan secara nasional Jadi Sulawesi Selatan Memberikan ini kepada nasional Begitu Jadi kemarin Kita mengangkat itu ke forum nasional IMC Bahwa kita menggemakan yang namanya Industrial Motivation Itu secara komprehensif Ya Jadi disitu ada Trainingnya Ada seminarnya Ada coachingnya Ada mentoringnya Ada travelingnya Ya ada Entertainingnya Ya Jadi berbagai macam hal Bisa kita lakukan Di industri motivasi Seiring dengan Revolusi industri 4.0 Ya itu tadi Kita butuhkan Skill kita untuk bisa Berkolaborasinya Ya Kapan kita bergerak sendiri Ya udah Tengok di situ aja Dari mudahannya mungkin Nah tadi ini nih Saya penasaran Karena ini Self Revolution The upcoming event Dalam waktu dekat ini Tanggal 19 19 Apa sih isinya Self Revolution Power Seminar atau training 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 Itu yang cuma sementar Jadi kita lakukan dari jam 1 sampai jam 5 sore Ini dikarek sai oleh IMC IMC Rencana bulan Juli Jadi Juli ada Juli ada Agustus apalagi Selanjutnya What's next Ada masih kayak harapan Atau cita-cita khusus Setelah Menggeluti bidang ini Lama Pengen berkembang Pastinya Pengen apalagi sih Ya Saya sih Berpikir untuk Apa namanya Menciptakan generasi baru Karena kita semua pasti berpikir Bukan hanya Ada regenerasi ya Regenerasi Istilahnya legacy Legacy ini dimulai dari collaboration Ya Karena collaboration is the new competition Itu Satu quote yang menarik banget Jadi Memang kunci untuk bisa Bertahan Itu adalah legacy Jadi ciptakan Warisan-warisan Orang-orang baru Regenerasi baru Karena yakin dan percaya Mereka yang akan mendoakan kita Banyak orang yang terlalu khawatir Dengan dunia persaingan Persaingan bahwa Wah nanti saya gak jadi motivator lagi Justru Ketika saya menciptakan Lebih banyak generasi Lah kok Rezeki nambah ya Iya Jadi mindsetnya diubah dulu Kalau mindset berubah Ya insya Allah Yang berubah juga omset Jadi Ubah mindset Mengikutnya Mengubah omset Mindset ke omset Dikuti oleh Gimana sikap kita juga ya Iya Oke Luar biasa Nah Waktu kita terbatas nih Terakhir Singkat dari Masing-masing Satu kali Bukan seru apa Iya Satu kata Ya One stop motivation All the world Yeah One stop motivation Jadi semua tentang motivasi Ada di AMC Dan semua orang Berhak untuk masuk AMC Mari bergabung dengan AMC Ya kuncinya adalah Kita sama-sama Sukses berjamaah Sukses berkah Karena sukses adalah Suka proses Dan proses itu artinya Kita proaktif terhadap progres Dan Kalau kita proaktif terhadap progres Insya Allah sukses Dan kita berkah juga Dapat berkahnya Berhasilkan Amin Ada Instagram Facebook Media sosial Gitu apa Ada Ya Mulai dulu dari AMC Silahkan Masing-masing Masing-masing aja Kalau saya Askar Askar Almakasari Underscore Motivator Askar Almakasari Underscore Motivator Kalau Muda Hani apa Saya Hani Apa Dan channel Youtube Juga ada Motivator Askar Almakasari Kalau masalah Telegram Instagram Teman-teman Para pendengar Punya pun semua Kalau punya Pastikan gak punya Kilogram Heptogram ya Biar gampang Mendapatkan semua Cari saja Nama saya Sarwandi Eka Sarbini Dotcom Sarwandi Eka Sarbini Terima kasih Kalau Mau cari Apa Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Para Motivator Kita Ketemu Ilan Kesempatan Terima kasih Sampai 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 Terima kasih telah menonton!